Hai semua hari ini tuh aku lagi pengen banget masak ikan kaleng dan kalian harus tahu ini itu resepnya super enak banget bahannya simple dan masaknya pun mudah banget sebelum ke tutorial masaknya jangan lupa klik tombol subscribe nya ya dan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya bahan yang aku pakai adalah satu picis ikan kaleng ini ukuran yang besar ini aku pakai merek ABC yang varian ekstra pedas tiga siung bawang merah dua butir jahe merah satu ruas serai satu buah temat tiga biji cabai merah 11 biji cabai rawit merah dan tiga siung bawang putih ini semua akan aku iris terlebih dahulu dan menjadi seperti ini bawang merahnya bawang putih jahe cabai dan serainya aku geprek seperti ini panaskan minyak goreng terlebih dahulu jika sudah panas masukkan bawang merah dan bawang putihnya ini kita goreng sampai berubah warna menjadi agak kecoklatan Hai setelah itu masukkan cabai merah yang sudah diiris serai dan juga jahe lalu diaduk-aduk selanjutnya kita masukkan ikan kalengnya terus diaduk-aduk lagi lalu beri sedikit air ini airnya aku masukin ke kaleng tadi agar bumbu yang tersisa tidak terbuang lanjut kita masukkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula 10 sendok teh penyedat rasa nah ini kita aduk-aduk lagi sampai matang dan tanah jangan lupa masukkan tomat dan cabai rawitnya aduk-aduk lagi sampai dia matang nah kalau airnya sudah menyusut seperti ini itu tandanya sudah matang dan siap kita sedihkan tadaaa ini sambal ikan kalengnya udah jadi mudah dan simpel kan bikinnya untuk rasanya ini juara banget kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan share biar aku makin semangat bikin masakan-masakan lainnya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati